Tim Voli Putra Pendatang Baru dalam Proliga 2023, Jakarta Bayangkara, benar-benar serius menghadapi tahun perdananya di kompetisi Voli Profesional Indonesia. Skuad Bayangkara Polri semakin ngeri usai merekrut Garet Muagututia jelang Proliga 2023 bergulir. Skuad Bayangkara Polri di ajang Proliga 2023 belum dirilis secara resmi, baru-baru ini Garet Muagututia dipastikan akan membela Bayangkara Polri. Jelang Proliga 2023, Skuad Bayangkara Polri diperkuat oleh pemain berpengalaman yang pernah membela timnas Voli seperti Nizar Julfikar, Yuda Mardiansyah, hingga Randy Tamamilang. Rifan Nurmulki masih belum dipastikan bergabung dengan Bayangkara Polri di ajang Proliga 2023 hingga saat ini. Sebagaimana diketahui, Rifan Nurmulki dirumorkan akan membela Bayangkara Polri di ajang Proliga 2023, namun masih belum ada kepastian. Selain itu, Bayangkara Polri telah merekrut dua pemain asing yaitu Henry Pelayo dan Garet Muagututia yang menjadi andalan di Proliga 2023. Belum lagi di sektor pemain asing, tim asuhan Raidel Toiran itu mendatangkan pemain kualitas jempolan. Pertama, Jakarta Bayangkara sudah merekrut Henry Bernal asal Kuba. Meski berstatus tim debutan, Bayangkara Polri diprediksi bisa melaju jauh di ajang Proliga 2023. Garet Muagututia merupakan P-Voli berpengalaman asal Amerika Serika yang bakal membela Bayangkara Polri di ajang Proliga 2023. Garet Muagututia adalah salah satu pemain langganan timnas Voli Amerika Serikat, dia juga ada dalam skuad untuk gelaran Volleyball Nations League, VNL, 2022 dan kejuaraan dunia FIVB 2022. Berposisi sebagai outside hitter, Garet Muagututia bakal jadi andalan Bayangkara Polri untuk meraih poin di Proliga 2023. Berusia 34 tahun, kemampuan Garet Muagututia tak perlu diragukan. Ia pernah meraih penghargaan Saab Gai pemain paling berharga pada tahun 2019 saat membela P.O. Thessaloniki. Saat ini, Garet Muagututia telah bergabung dengan Bayangkara Polri dan akan segera berlatih dengan para pemain lainnya. Perekrutan Muagututia tentu membuat Bayangkara makin nyaman meskipun batal merekrut Rifan Nurmulki dan Agil Angga Anggara. Awalnya, kedua pemain Surabaya bin Samator itu sudah diperkenalkan sebagai pemain Bayangkara melalui feed Instagram, akan tetapi, berdasarkan kesepakatan dengan Samator, kedua bintang lokal tersebut tetap bertahan di Surabaya, kesepakatan itu pula yang membuat Rifan Nurmulki dan Agil Angga Anggara tetap membela Samator pada Livoli Divisi Utama 2022 tetapi tidak dengan Randy Tamamilang dan Yuda Mardiansyah.